Halo semuanya, halo sahabat Youtube bertemu kembali di depan tol Beca Ayu yang di sisi ujung yang berada di perempatan Ahmad Yani dan ini adalah yang kemarin sempat dipasang Gilder Baja-Gilder Baja yang dilakukan selama kurang lebih 1,5 bulan dimana Gilder Baja itu dipergunakan nantinya untuk sebagai dasar pembuatan dan pengecoran jembatan tol yang dari K.H.J. Nur Ali ke arah Jalan Veteran kita rehat sejenak baik, kita akan lihat dari arah sini kesiapannya seperti yang kita lihat di pinggir kanan itu ada, ini kendaraan semacam alat ya untuk membantu para pekerja naik ke atas mungkin teman-teman atau kan kalau dari konstruksi Sipil dapat berbagi informasi itu nama kendaraannya apa dan fungsinya tentunya seperti apa kalau yang kita lihat itu untuk pemasangan yang pernah itu buat lampu ya di bawah dari layang tol Beca Ayu kemudian mungkin ini pemasangan ini kali ya kayak pipa-pipa ini diklem pipa-pipa ini merupakan pipa air sistem drainasi saluran air yang berada di atas jalan tol ini untuk mengalirkan limpahan air misalnya hujan dan kemudian airnya langsung dialirkan lewat pipa ini ke arah ke dalam tanah ya disini kemudian kita nggak tahu sepertinya disini ada sistem drainasi bukan ke dalam tanah tapi mungkin akan dihalirkan lagi ke kali mungkin ya baik jalan yang di pinggir sini ini kadang-kadang masih belum mulus ya masih banyak lubang-lubang sebagian lubang-lubang kemudian juga ada tambalan-tambalan seperti ini kemudian jalan-jalan betonnya masih ada yang pecah-pecah ya mungkin sempat tentunya dilewati oleh kendaraan-kendaraan dan berat sebelumnya pembawa material-material untuk kelangsungan pengerjaan dari tol becah ayu tol ini ujung yang sebelah sini ini merupakan seksi 2 yang 2A dari arah Caman yang ada pintu tol Bintarajaya disitu ke arah ujung tol becah ayu yang ada di Kelurahan Margajaya di depan sana yaitu di Jalan Veteran nah di Jalan Veteran itu tol becah ayu akan turun ada off-ramp atau jalur keluar dan on-ramp jalur masuk ini di bagian sini juga jalannya hancur yang kiri kita barusan ya selain off-ramp dan on-ramp yang di ujung sana itu sedang lumayan masif konstruksinya karena memang target dari tol becah ayu tahun 2021 ini masih ada tiang tiang atau pilar-pilar dengan penopangnya atau pirehetnya untuk dilanjutkan ke seksi 2B nantinya kita belum tahu tapi seksi 2B sendiri mempunyai target di tahun 2025 kalau nggak salah dimana tol becah ayu akan sampai ke tambun 2025 atau 2024 sampai di tambun karena ini konstruksinya layang apakah nantinya akan nyambung dengan tol layang MBZ atau turun ke tol JAPE yang biasa kita belum tahu nah untuk yang di bagian sini karena box girder bajanya sudah tersambung dengan baik mungkin sedang dilakukan penyiapan pengecoran mungkin seperti ini yang kita lihat ini lumayan kokoh dan setiap baja ini setiap bilah-bilah baja yang panjang ini mempunyai berat ratusan ton untuk diangkat oleh kemarin ada super kren di sekitar sini namun fokus pekerjaan lebih kalau kita lihat ini lebih ke arah sana ke arah pintu tol yang ada di jalan veteran nanti kita lihat di depan ya disini agak padat memang karena arus lalu lintas masih yang dari arah Bekasi Timur masih lewat di sekitar pinggir tol pinggir tol beca kayu yang sedang dibangun kemudian ini harusnya flyover yang ini di atas kita itu dimanfaatkan untuk keperluan arus lalu lintas yang dari arah timur ke arah barat menyebrang menuju ke Haji Nur Ali namun masih pengerjaan yang mungkin akan berbarengan nantinya dengan selesainya tol beca kayu disini para pekerja kita lihat ada walaupun tidak banyak karena ini hanya sekitar flyover dan ada sesuatu di sebelah kiri yang kita lihat itu adalah semacam dinding 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 beton yang yang disemen cukup tinggi nah itu kemudian ada pepohonan mungkin mungkin itu merupakan bagian dari pengembangan area Kalimalang yang akan dijadikan tempat wisata mirip dengan yang ada di Korea sesuai dengan rencananya Pak Ridwan Kamil tapi disini masih ditutup dengan barrier-barrier beton kemudian juga diseng jadi kita tidak bisa lihat lebih detail hanya kita bisa nampak ada pohon-pohon yang ditanam disana lalu nanti di ujung kita akan lihat juga ada semacam apa ya bulat gitu ya bangunan bukan bangunan ya semacam kayak billboard tapi bulat kita tidak tahu itu istilahnya nah itu berada di area kawasan wisata Kalimalang yang sedang dibangun ini nah jalan yang disini mungkin akan tetap ada karena disini akses untuk penduduk yang ada di sekitar di samping layover ini tapi mungkin akan ditutup nah itu ada sebelah kiri itu semacam jembatan tampaknya itu adalah jembatan nantinya dari arah timur ya disini rumah-rumah juga sudah dibongkar ada sebagian disitu mungkin terkena lahan yang akan dipakai untuk proyek flyover nah yang ini kita dari arah Polresta Polresta Kota Bekasi ke arah jalan ini adalah jalan veteran dimana di kanan kita sedang terjadi pekerjaan sedang berlangsung pekerjaan konstruksi ujung dari tol becak ayu disini becak ayu disini terdapat alat-alat berat yang sedang bekerja untuk melancarkan proses pembangunan atau konstruksi agar sesuai dengan target tapi kalau kita lihat proses pekerjaannya ya ini kena lampu merah dulu kita lihat kita putar balik ya ini dari sebelah kiri kita melihatnya proses pekerjaannya mungkin tidak mungkin ya tidak selesai di akhir tahun 2021 karena masih banyak hal yang perlu dilakukan ini menurut kami kemudian ini masih ada kabel udara yang bersliwaran ya nantinya jadi disini akan ada akses masuk keluar dan masuk dari tol becak ayu yang ada di seksi 2A ya nanti orang akan masuk di sekitar sini kemudian bisa keluar di Jakarta nah itu ya konstruksinya masih berlangsung seperti ini ada tiang masih kemudian ada jalan turun dan ada jalan naik jalan turun untuk off-ramp keluar kemudian yang naik yang disebelah sananya itu adalah on-ramp atau akses masuk ke tol becak kayu oke kita kembali ke sini memang disini sangat ramai apalagi di hari sabtu dan hari minggu ya kita lakukan shoot di sekitar BCP bukasi cyber untuk melihat proses yang sedang berlangsung terutama di ujung tol BCIU karena target yang tidak dicapai tadinya di akhir tahun 2021 satu lagi yang masih berlangsung adalah akses dari on-ramp yang ada di pasar gembrong ada di video berikutnya nanti dimana sedang berlangsung masih berlangsung itu dari arah kampung melayu ada di pagari kemudian mungkin ya akan dipapas aksesnya sehingga bisa masuk ke lingkar atau ke cincin tol becak kayu yang ada di pasar gembrong disana tidak ada tol gate karena pembayaran dilakukan di pintu keluar baik terima kasih kami ucapkan kepada semua sahabat yang selalu mendukung channel ini terus berkembang dan juga sahabat baru yang bergabung salam sehat